Demdam iblis seribu wajah jilid sembilan. Malam semakin larut. Di sekitar yang terlihat hanya kesunyian. Tampak di bawah sorotan cahaya rembulan, sesosok bayangan melesat bagai kilat menerjang terus ke depan. Angin malam bertiup kencang, tidak henti-hentinya menyapu wajah Liang Fuyong. Namun hembusan angin yang dingin itu tidak dapat memadamkan api yang berkobar-kobar di dalam dadanya. Sebaliknya, malah menambah hasrat di dalam kalbunya yang menuntut hal yang didambakannya. Dalam waktu yang singkat dia sudah berlari sejauh sepuluh li. Di depan terdapat sebuah kota, begitu mata memandang, yang terlihat hanya kegelapan, tidak ada cahaya lampu setitik pun. Tentu saja, para penduduk saat ini sedang pulas dalam mimpi. Siapa yang akan menduga bahwa seorang perempuan yang terkenal kejalanannya akan mencari mangsa di kota mereka. Sesaat kemudian, dia menghentikan langkah kakinya. Seperti biasa, dia mengedarkan pandangannya ke sekeliling tempat itu. Beberapa saat kemudian, tubuhnya berkelebat dengan kaki menghentak, dia menuju ke arah sebuah gedung besar yang ada di sebelah kiri. Sepasang kakinya segera menutul, tubuhnya melayang ke atas dan orangnya pun mendarat di taman belakang. Sekali lagi dia mengedarkan pandangannya. Di hadapannya terdapat sebuah ruang perpustakaan. Di sana masih ada cahaya lampu yang menyorot lewat bedaunan yang rimbun di depan jendela. Sayup-sayup, hembusan angin membawa suara seseorang yang sedang membaca syair. Dari pengalamannya, Liang Puyong segera mengetahui bahwa yang ada dalam ruangan itu pasti seorang pelajar yang lemah. Lagi pula, keadaan di dalam ruangan itu begitu hening. Seakan tidak ada pihak ketiga di sana bibirnya tersenyum simpul. Dengan berani dia melangkah ke arah ruangan tersebut dan mengetuk daun jendelanya. Siapa dari dalam terdengar suara seorang laki-laki bertanya. Sekali lagi terlihat seulas senyuman di bibir Liang Puyong. Dengan berani dia menyahut, aku, oh, apakah Ie Chin Moai Moai yang datang? Sekarang sudah larut sekali, kau datang kemari, belum lagi kata-katanya selesai, secercah sinar menerobos keluar, orang itu sudah membuka jendelanya. Dia langsung tertegun. Selembar wajah yang tampan namun menunjukkan perasaannya yang kebingungan muncul di depan Mata Liang Puyong. Kenyataannya, laki-laki itu balikan tidak pernah bermimpi bahwa pada saat ini dan tempat ini akan muncul seorang perempuan yang cantik jelita serta bukan Ie Chin Moai Moai seperti yang diduganya. Kejadian yang benar-benar di luar dugaan itu membuat dirinya terkejut untuk sesaat. Dia pun berdiri dengan termangu-mangu. Hanya terlihat Liang Puyong bergerak sedikit. Tahu-tau orangnya sudah masuk ke dalam ruangan dengan menerobos jendela. Dia malah merapatkan daun jendela ruangan tersebut. Dia berdiri sambil menatap laki-laki itu lekat-lekat. Pancaran matanya mengandung perasaannya yang terang-terangan dan senyumannya juga begitu mesra. Dia sedang memperhatikan laki-laki itu. Tapi pihak kelawan justru begitu ketakutannya sehingga pucat pasi. Siapa kau sebenarnya? Tanyanya gugup. Liang Puyong tersenyum simpul. Aku adalah aku. Memangnya siapa? Tetapi, kau adalah seorang laki-laki sedangkan aku adalah seorang perempuan. Senyumnya itu bagai sekuntum awar yang baru mekar namun mempunyai duri yang tajam dan dapat menusuk. Diam-diam timbul perasaan ngeri di dalam hati laki-laki itu. Tanpa sadar tubuhnya bergetar. Tampangnya yang tegang dan menyiratkan perasaan takutnya, membuat Liang Puyong yang sedang menatapnya malah bertambah senang. Dia berjalan menghampiri sambil menepuk bahunya beberapa kali. Apa yang kau takuti? Laki-laki sejati harus mendongakan kepala menatap langit dan menginjakan kaki di bumi dengan keras. Kalau terhadap seorang perempuan saja sudah takut sedemikian rupa, bukankah orang yang menyaksikannya bisa tertawa terbahak-bahak sampai giginya copot laki-laki itu membangkitkan keberaniannya dan memaksakan sebuah senyum di bibirnya? Aku hanya seorang pelajar yang miskin. Aku tidak mempunyai apa-apa. Apabila Liang Puyong mencari harta benda atau batu permata, harap mencari di tempat lain saja, Liang Fu yang mencibirkan bibirnya dan tersenyum mengejek. Aku tidak ingin segala harta benda ataupun batu permata, laki-laki itu jadi tertegun. Lalu apa yang kau inginkan sesuatu yang ada pada tubuhmu, mula-mula laki-laki itu terpana. Sesaat kemudian dia menjadi gulsar. Perempuan tidak tahu malu, cepat menggelinding dari sini. Aku berasal dari keluarga yang taat pada ajaran Kong Beng, mana boleh aku melakukan perbuatan rendah seperti itu bentaknya keras. Liang Puyong malah cengar-cengir menetapnya. Aduh, galak benar dia sengaja melangkah maju dan merapat kepada laki-laki itu. Laki-laki itu semakin ketakutan. Cepat-cepat dia mundur dua langkah. Pergi. Kalau kau tetap tidak mau pergi, aku akan berteriak sekeras-kerasnya ancam laki-laki itu. Tiba-tiba, terdengar suara perang. Perang. Beberapa kali. Rupanya laki-laki itu begitu panik sehingga sebuah pot kembang yang terdapat di atas meja tersentuh sikut tangannya dan pecah berantakan. Suasana semakin menegangkan dan membuat jantung berdebar-debar. Liang Puyong seperti seekor kucing yang maju setindak demi setindak mendesak ke arah tikus kecil tersebut. Berani sekali dia. Laki-laki itu mundur lagi beberapa langkah. Akhirnya dia sudah merapat pada ujung tempat tidur. Dalam keadaan seperti ini, dia sadar dirinya sudah dalam ambang bahaya, tanpa dapat dipertahankan lagi, mulutnya terbuka lebar-lebar dan berteriak sekeras-kerasnya. Tolong. Tolong dia masih ingin berteriak terus, tetapi tiba-tiba terdengar suara aduhan dari mulutnya dan dia pun terkulai di atas tanah. Rupanya Liang Puyong sudah menotok jalan darah laki-laki tersebut. Di dalam ruangan itu terdapat sebuah lampu gantung yang cahayanya terang sekali. Saat itu tengah menyinari wajah Liang Puyong yang telah berona merah dan membuat diri perempuan itu semakin menawan. Perlahan-lahan dia mengangkat laki-laki itu dan meletakannya di atas tempat tidur. Meskipun dalam keadaan tertotok, tetapi pikiran maupun perasaannya masih tetap sadar. Menilik situasi yang dihadapinya, biar seorang yang paling pandir sekalipun tetap dapat menduga apa yang akan terjadi. Hatinya menjadi mangkel dan marah. Pada dasarnya dia memang seorang pemuda yang sopan dan berpendidikan. Meskipun mulutnya ingin mencaci maki, tetapi dia tidak tahu apa yang harus dikatakannya. Untuk sesaat dia menjadi termangu-mangu tanpa tahu harus mengucapkan apa. Dengan tenang Liang Puyong membaringkan laki-laki itu di atas tempat tidur. Bibirnya tersenyum manis. Aku tidak akan menelan dirimu. Kau jangan khawatir, dengan marah laki-laki itu memalingkan wajahnya. Dia tidak memperdulikan Liang Puyong. Tetapi batinnya justru sedang membarah, jantungnya berdeguk-deguk. Telinganya mendengar segulungan suara yang merdu dan membetot sukmanya. Kokol yang baik, kau tidak perlu merasa takut. Kau hanya diminta untuk meminjamkan tubuhmu malam ini kepada aku. Kalau tidak bisa juga, bayangkan saja aku sebagai Echin Moai Moai, kekasihmu itu, perempuan yang tidak tahu malu. Kata-kata yang begitu rendah masih bisa diucapkan dengan santai makinya dalam hati. Ketika benaknya sedang bergerak, tiba-tiba dia merasakan selembar wajah yang panas merapat ke arahnya. Hatinya semakin berdebar-debar. Dia merasa pikirannya menjadi tegang. Nafasnya sesak dan keringat dingin mulai membasai keningnya. Dia ingin membuka mulut dan berteriak sekeras-kerasnya, namun tidak ada suara sedikitpun yang keluar. Dua belah bibir yang hangat dan harum tahu-tahu telah menempel di atas bibirnya. Pada saat itu juga, dirinya bagai kena sambaran petir. Sehingga dia merasa seluruh tubuhnya di jalari perasaan yang aneh. Perasaan itu demikian janggal, ajaib dan belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sampai-sampai dia sendiri tidak tahu bagaimana harus menjelaskannya. Dalam waktu yang singkat, dia seperti tiba-tiba menjadi dewasa. Dia mulai mengerti bahwa di antara laki-laki dan perempuan terselip hubungan yang demikian ajaib. Hatinya menjadi lemas. Dia tidak dapat mempertahankan diri dari keindahan bayangan di hadapannya. Ciuman yang mendadak itu telah membuat hatinya menjadi luruh. Entah mendapat kekuatan dan keberanian dari mana, tiba-tiba dia menggulingkan tubuhnya dan menindili yang fung-yong. Terdengar suara tawa yang genit, centil, dan bebas. Seakan seluruh manusia di dunia ini juga tidak dapat menolak suara tawa yang satu ini. Terdengar suara hembusan angin, Liang Feng Yong menghantamkan sebuah pukulan jarak jauh dan lampu di dalam ruangan itu pun padam seketika. Di dalam ruangan sekarang yang ada hanya kegelapan. Hening seketika, yang terdengar hanya suara desilan baju yang dibuka. Sesuatu yang luar biasa akan berlangsung di dalam ruangan tersebut tiba-tiba, dari luar jendela berkumandang serangkum suara tawa yang dingin. Datangnya suara tawa ini demikian mendadak, sehingga benar-benar di luar dugaan. Tapi sempat membuat dua orang yang sedang bergelut di atas tempat tidur itu menjadi tertegun. Otomatis gerakan tangan pun terhenti. Dalam kegelapan, wajah Liang Feng Yong yang cantik segera berubah hebat. Hawa pembunuhan mulai tersirat di keningnya. Dalam waktu yang singkat, dia sudah mengenakan kembali pakaiannya. Karena dia sadar, musuh yang datang di luar jendela pasti merupakan seorang tokoh dari aliran lurus. Sedangkan laki-laki itu langsung menundukkan kepalanya dengan wajah pucat pasi. Dia meringkuk di sudut tempat tidur tanpa mengeluarkan suara sama sekali. Dia takut orang yang ada di luar jendela adalah Ie Chin Moai Moai atau keluarganya. Kalau urusan yang memalukan ini sampai tersebar keluar, di mana dia harus menyembunyikan wajahnya. Berpikir sampai di sini, tanpa dapat tertahan lagi, keringat dingin pun membasahi tubuhnya. Gairah yang berkobar-kobar dalam dadanya pun padam seketika. Tepat pada saat itu, kembali terdengar suara tertawa dingin dari luar jendela. Siaw Ye Au Sian Li, keluarlah bentak orang itu. Liang Fu yang menjadi tertegun. Mengapa orang ini bisa mengenali aku tanyanya dalam hati? Di samping itu, hatinya juga merasa marah, peristiwa menyenangkan yang sudah di depan mata, jadi gagal gara-garanya. Bagaimana hatinya tidak jadi benci? Oleh karena itu, dia meraung sekeras-kerasnya. Sebuah kursi bundar langsung ditimpukannya keluar jendela. Sepasang kakinya menutul, seiring melayangnya kursi tadi, tubuhnya pun menerobos keluar. Ketika sepasang kakinya baru menginjak tanah, dia melihat kibaran pakaian berwarna hijau melesat ke arah depan. Dia tidak tahu orang yang tertawa dingin sengaja memancingnya keluar dari gedung tersebut. Tanpa berpikir panjang lagi, dia segera mengejar. Telinganya menangkap suara gaduh dari belakang. Bayangan manusia berbondong-bondong mengejar keluar. Rupanya suara jendela pecah karena sambitan kursi Liang Fu Yong telah mengejutkan seisi gedung tersebut dan mereka pun keluar beramai-ramai untuk melihat apa yang telah terjadi. Di bawah sorotan cahaya rembulan yang remang-remang, kedua orang itu berlari dengan cepat. Yang satu kabur dan yang satu lagi mengejar. Dalam waktu yang singkat, mereka sudah berlari sejauh 20 li. Tiba-tiba terlihat orang itu menghentikan langkah kakinya dan membalikan tubuhnya. Tepat pada saat itu, Liang Fu Yong sedang berlari dengan kecepatan tinggi. Nyaris dia tidak dapat mengendalikan keseimbangan tubuhnya dan bertumbukan dengan orang itu untung saja ilmu silatnya cukup tinggi. Dengan gugup dia menahan gerakan tubuhnya dan berputaran sebanyak dua kali baru perlahan-lahan berhenti. Begitu matanya memandang, dia melihat orang itu mengenakan pakaian berwarna hijau, usianya sekitar 40 tahunan. Wajahnya pucat pasi dan datar sekali. Tidak dapat kita menentukan bagaimana perasaan orang itu yang sebenarnya. Tampang yang menyeramkan muncul di tengah malam yang dingin mencekam. Meskipun nyali Liang Fu Yong cukup besar namun tanpa dapat ditahan lagi, tubuhnya juga bergidik. Kakinya sampai mundur dua langkah. Siapa kau bentaknya? Tian bin Moong sahut orang itu dengan nada suara yang sinis. Keempat huruf itu diucapkan dengan lambat dan panjang. Di dalamnya seakan terkandung ketegasan seorang laki-laki yang penuh nibawa. Mendengar kata-katanya, Liang Fu Yong terkejut setengah mati. Wajahnya merubah hebat dan tanpa sadar kakinya sampai mundur dua langkah. Tian bin Moong yang namanya telah menggetarkan dunia persilatan dan membuat para tokoh di dunia bulim jadi pusing kepalanya, ternyata muncul di hadapan dirinya sendiri. Hal ini bahkan tidak pernah terbayang dalam impiannya. Tentu saja, dia masih belum tahu kalau Tian bin Moong merupakan semaran dari Tan Ki. Dalam keadaan terkejut dan ketakutan, Liang Fu Yong meliriknya sekali lagi. Dia berusaha memberanikan dirinya dan memperdengarkan suara tawa yang genit. Setiap orang mengatakan bahwa Tian bin Moong dapat merubah dirinya menjadi ribuan orang. Bahkan kabarnya dapat membunuh orang dalam sekejap mata. Tapi dalam pandanganku, biar bagaimana kau juga tetap seorang manusia biasa, Tian bin Moong Tan Ki tersenyum simpul, Betul, aku juga manusia. Tidak mempunyai tiga kepala atau enam pasang tangan. Gerak-geriku juga tidak mirip dengan setan gentayangan. Adik Tan Ki juga sering menasehati bagaimana caranya menjadi manusia yang wajar, Apakah kau sudah melupakah kata-katanya hati Liang Fu Yong tercekat mendengar ucapannya. Bagaimana kau bisa tahu urusan ini tanyanya dengan suara tajam. Tan Ki tertawa lebar. Tian bin Moong sudah berkelana menjelajahi seluruh Kang Oong. Tentu saja mempunyai kepandayan yang tidak dimiliki orang lain. Urusan sekecil ini, seandainya dapat mengelabdoi pandanganku, Mana pantas aku mendapat sebutan iblis nomor satu di dunia ini berkata sampai di situ, Tiba-tiba dia berhenti. Wajahnya berubah menjadi serius dan penuhi bawah. Kau sudah mengadakan perjanjian dengan Tan Ki bahwa dalam waktu tiga bulan ini Kau tidak akan melakukan perbuatan yang merugikan ataupun mencelakai orang lain. Kalau malam ini dihitung juga, kau baru menepati janjimu selama tiga hari dan mengulangi lagi perbuatan yang terkutuk itu. Apakah kau kira Tan Ki itu orang yang bodoh sehingga tidak mengetahuinya sama sekali Liang Fu yang mendengar kata-katanya semakin lama semakin keras. Di dalamnya terkandung kemarahan yang meluap-luap. Bahkan orang itu sampai menghentakkan kakinya beberapa kali saking jengkelnya. Sedangkan di batinnya sendiri, semakin didengarkan, perasaannya semakin menggigil. Entah mengapa, di dalam hatinya timbul semacam ketakutan. Dia khawatir Qian Bin Moong akan membeber urusan malam ini kepada Tan Ki. Liang Fu yang tidak sempat mempertimbangkan lagi keadaan yang terbentang di depan matanya. Mengapa orang ini begitu jelas tentang dirinya sendiri, seperti orang yang menatap telapak tangannya sendiri. Mengapa ketika mengungkit persoalan Tan Ki, nada suaranya begitu marah dan tajam, mengapa? Pada saat itu juga, dia merasa otaknya seakan menjadi kosong melumpong. Perlu diketahui bahwa hubungannya dengan Tan Ki berlangsung selama tiga hari. Meskipun semuanya masih demikian singkat, tetapi di dalam hati Liang Fu yang telah timbul perasaan hormat yang dalam pada adik Tan Ki-nya. Dia merasa setiap tindak tanduknya demikian wajar, lembut, penuh perhatian dan mengandung curahan kasih yang tidak terkatakan. Meskipun dia sudah pernah bertemu dengan dantusan bahkan ribuan laki-laki, tetapi ia belum pernah melihat orang seperti Tan Ki. Orang yang mana dapat membuat perasaannya tergugah. Bahkan setiap ucapan maupun senyum anak muda itu, tidak ada satupun yang membuat dirinya bertambah gagah dan tampan. Perempuan manapun yang bertemu dengannya, tentu sulit menahan rasa simpatinya. Rasa hormat yang timbul dalam hati Liang Fu yang kepada Tan Ki adalah berdasarkan perasaannya yang tulus. Dia merasa adiknya yang satu ini membuat sejarah hidupnya bertambah dengan terukirnya nama seorang laki-laki. Tetapi dia masih belum sadar bahwa perasaan hormat yang ada sekarang merupakan bagian dari cinta kasihnya yang mulai tumbuh. Dalam pikirannya, apabila dia dapat berdekatan dengan adiknya itu, hatinya sudah merasa puas dan senang. Apabila Cian Bin Moong memberitahukan urusan malam ini kepada Tan Ki, akibatnya sungguh tidak berani ia bayangkan. Mungkin, saking marahnya, Tan Ki akan meninggalkannya begitu saja. Dan pasti untuk selamanya tidak sudi memperdulikan dirinya lagi. Berpikir sampai di sini, sekali hatinya tergetar. Dia segera mengambil sebuah keputusan. Mulutnya memperdengarkan suara tertawa dingin. Apakah kau bermaksud menceritakan urusan malam ini kepada adikku? Tanyanya serius. Tidak salah wajah Liang Fu Yang berubah hebat. Segulung hawa pembunuhan yang tebal segera merasuki jiwanya. Sekali lagi dia tertawa dingin. Kalau begitu aku terpaksa membunuh agar mulutmu bungkam. Kata-katanya yang terakhir baru terucap. Kelapak tangannya segera mendatangkan serangkum angin dari dia pun menghantam ke depan. Saat itu, hawa amarah yang memenuhi hatinya telah berganti dengan niat membunuh. Begitu pukulannya dilancarkan, kekuatannya mengandung kekejian yang tidak tertandingi. Tampak angin yang timbul dari telapak tangannya laksana putaran roda. Batu-batu kerikil maupun debu-debu berterbangan. Kehebatannya sungguh tidak dapat dipandang enteng. Apalagi serangannya itu begitu cepat bagai sambaran kilat. Untuk sesaat Tan Ki tidak menduga kalau dia akan diserang sedemikian rupa. Hatinya tercekat. Dengan panik dia meliukan pinggangnya dan mencelat mundur tiga langkah. Setelah serangannya yang pertama berhasil membuat lawan terdesak, Liang Feng Yong tentu saja tidak sudi berhenti setengah jalan. Setelah berteriak lantang, sepasang tangannya langsung mengeluarkan pukulan-pukulan. Dalam sekejap metode dia sudah melancarkan tiga pukulan dan tujuh totokan. Serangan yang gencar ini jauh lebih hebat dari yang pertama. Setiap pukulannya mengarah pada bagian yang mematikan. Setiap totokannya mengincar tempat mematikan. Diam-diam hati Tan Ki jadi tercekat. Tidak disangka ilmu silatnya juga setinggi ini. Kalau berganti orang lain, mungkin sulit meloloskan diri dari tiga pukulan dan tujuh totokannya ini, katanya dalam hati. Sambil membawa pikiran seperti itu, tubuhnya berputaran beberapa kali. Dia berhasil mengelakkan diri dari serangan yang gencar itu dan malah membalas dengan sebuah serangan. Ilmu silat yang dimilikinya sekarang adalah hasil curian dari kitab-kitab peninggalan ketua Ti Chiang Pang. Jurus serangannya ini kelihatannya biasa-biasa saja. Tetapi begitu dilancarkan, terdapat kekompakan yang serasi di antara setiap gerakannya. Liang Fu Yong terpaksa menyelamatkan dirinya terlebih dahulu. Dengan gugup dia mencelat mundur tiga langkah. Apabila tokoh kelas tinggi berkelahi, kecepatannya bagai kilat. Liang Fu Yong menggerakkan tubuhnya menghindar. Begitu kakinya menginjak tanah, Tan Ki segera menggunakan kesempatan ini untuk mengatur nafasnya dan bergerak kembali. Tiba-tiba, Liang Fu Yong meraung keras, dan kembali dia melancarkan sebuah serangan. Secercah bau harum berhembus mengiringi gerakannya. Sepasang telapak tangannya bagai beterbangan di udara dan menimbulkan hempasan angin yang kuat. Yang mana semuanya memenuhi sekitar tubuh Tan Ki. Di antara bayangan pukulan, terlihat lengan baju Tan Ki berkibar-kibar. Dia menerobos dari kiri dan mengelap ke kanan. Kecepatannya bagai terjangan seekor serigala. Biarpun bayangan telapak tangan memenuhi sekitarnya, namun jangan kata mengenai dirinya, bahkan menyentuh ujung bajunya pun tidak. Tampak Tan Ki hanya membalikan telapak tangannya, tetapi Liang Fu Yong langsung terdesak mundur. Perempuan itu sulit menemukan kesempatan untuk mendekati Tan Ki. Hal ini bukan karena ilmu silat anak muda itu mengandung jurus-jurus yang aneh atau tenaga dalamnya yang jauh lebih tinggi daripada Liang Fu Yong. Tetapi setiap serangannya selalu mempunyai kecepatan yang tidak terduga-duga, dan lagi bagian yang diarahnya selalu di luar dugaan perempuan itu. Kadang-kadang, secara nyata dia mempunyai kesempatan untuk melukai Liang Fu Yong. Tetapi entah mengapa, setiap kali pula dia selalu merubah gerakannya di tengah jalan atau merubah sasarannya ke arah yang lain sehingga membuat perempuan itu mendapat kesempatan untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Biar bagaimana bodohnya, Liang Fu Yong tetap menyadari bahwa Tian Bin Moong sengaja mengalah kepadanya. Hanya saja dia tidak mengerti mengapa dia melakukan hal seperti itu. Tiba-tiba, Tan Ki berteriak lantang, lengan kirinya membuat lingkaran di tengah udara. Telapak tangan segera terulur ke depan. Jurus Tian Ting Tian Chiang pun dilancarkan dengan keras. Jurus ini merupakan jurus pertama dari Tian Shi Seng Sud. Di dalamnya terkandung kekuatan tenaga yang dasyat. Terasa angin yang menderu-deru menerpa dari depan. Melihat serangan itu, hati Liang Feng Yong langsung tercekat. Dia tidak sempat lagi melancarkan jurus serangan ke arah lawannya. Dengan cepat dia meliukan pinggangnya dan mendadak mencelat mundur ke belakang sejauh 7-8 depa. Pada saat itu juga, sumanya seakan melayang dan jantungnya berdegut dengan kencang. Tidak usah diragukan lagi, Liang Feng Yong juga seorang tokoh kelas tinggi di dunia bulim. Tenaga dalamnya cukup kuat. Tetapi setelah bergebrak dengan Tian Bin Moong sebanyak 20-an jurus, dirinya seperti ombak kecil dihantam ombak besar. Setiap serangannya berhasil dihilangkan dengan mudah. Tampaknya ilmu silat kedua orang itu terpaut agak jauh. Diam-diam hatinya merasa kagum. Ternyata Tian Bin Moong tidak bernama kosong. Ilmu silatnya memang benar-benar mengejutkan pikirnya. Pada saat itu, api yang berkobar-kobar dalam hatinya, sudah lenyap tanpa bekas sejak tadi. Tetapi hawa pembunuhan yang tersirat di wajahnya masih kentara dengan jelas. Dalam waktu yang bersamaan, dia juga mendapatkan sebuah kenyataan yang mengejutkan hatinya, yakni ilmu silat Tian Bin Moong ternyata lebih tinggi daripada dirinya. Begitu pikirannya tergerak, mulutnya mengeluarkan suara siulan panjang dan tubuhnya mencelat ke belakang. Tan Ki jadi tertegun. Dia masih belum dapat menebak maksud perbuatan lawannya, tiba-tiba dia melihat Liang Feng Yong berputaran dengan gerakan yang gemulai. Tangannya menari dan kakinya diangkat ke atas. Ternyata dia memang benar-benar menari di hadapan Tan Ki. Tentu saja Tan Ki jadi termangu-mangu. Perubahan gerakan lawannya yang tiba-tiba ini membuat dia tidak mengerti apa yang telah terjadi. Tetapi hati kecilnya seperti memperingatkan bahwa urusan malam ini semakin lama semakin membahayakan. Kalau tidak, mana mungkin Liang Feng Yong malah menari pada saat segenting ini begitu matanya memandang, dia melihat cahaya rembulan yang remang-remang menyoroti rambut perempuan itu sehingga tampak berkilauan. Angin malam pun mengibar-ngibarkannya sehingga berterbangan. Di antara gerakan kaki dan tangannya, tampak seperti mengandung tenaga namun lemah sekali. Liup pinggangnya yang gemulai membuat hati orang tergerak. Beberapa menit telah berlalu, Liang Feng Yong masih terus berputar. Tariannya semakin lama semakin cepat. Mat Le, Tan Ki sampai berkunang-kunang melihatnya. Dia sendiri jadi bingung. Hatinya tetap khawatir kalau Liang Feng Yong tiba-tiba akan melancarkan serangan. Diam-diam dia menghimpun hawa murninya untuk berjaga-jaga terhadap segala kemungkinan yang tidak diinginkan. Tiba-tiba terdengar suara desiran angin, tau-tau Liang Feng Yong telah melepaskan pakaian luarnya. Dia mengangkat tangannya ke atas dan melempar kemari. Pada saat itu, Tan Ki merasa jantungnya berdebar-debar dan pikirannya menjadi kacau. Tanpa sadar dia mengulurkan tangannya menyambut. Begitu telapak tangannya menyentuh pakaian tersebut, dia merasa pakaian itu begitu lembut dan serangkum bau yang harum terpancar keluar dari pakaian tersebut. Dia hanya merasa hatinya tergetar dan wajahnya menjadi panas. Begitu matanya memandang, dia melihat Liang Fu yang kembali melepaskan gaunnya yang panjang. Sepasang pahanya yang putih dan berkilauan langsung terlihat jelas. Pada saat itu juga, gerakannya semakin erotis seakan mengandung kekuatan yang dasyat dan membuat orang yang melihatnya tidak sanggup mengalihkan pandangan. Padahal Tan Ki tidak mengerti sedikit pun tentang nyanyian dan tarian. Tetapi karena dia memusatkan perhatiannya dan menatap dengan lekat-lekat setiap lekuk tubuh miyang Fuyong, maka dia merasakan bahwa setiap kali perempuan itu bergerak seakan mengiringi irama debaran jantungnya. Setiap melihat gerakan yang dilakukan oleh perempuan itu, hatinya tergetar pasti. Ketika tariannya semakin cepat, jantungnya berdegut dengan keras. Hatinya berdebar-debar. Perasaannya pun menjadi tidak tenang. Begitu dia memandang sekali lagi, kali ini hatinya malah seperti terlonjak keluar dari dadanya. Wajah Tan Ki berubah hebat. Rasa terkejutnya segera menyentak kesadarannya. Kalau dia menari lebih cepat lagi, bukankah jantungku bisa terputus saking kerasnya berdegup-degup pikirnya dalam hati. Kesadarannya tersentak, cepat-cepat dia menjatuhkan diri dan duduk bersemedi. Dengan menghimpun hawa murni dan memaksakan dirinya menolak daya tarik yang terpancar dari tarian tersebut. Perlu diketahui bahwa ilmu silat Tan Ki keseluruhannya merupakan hasil curian. Tidak ada seorang guru pun yang memberi pelajaran kepadanya. Mengenai ilmu pengaturan nafas maupun kera menghimpun hawa murni untuk diedarkan ke seluruh tubuh, dia memang tidak mengerti sama sekali baru saja dia menjatuhkan diri untuk bersemedi, tiba-tiba dia merasa dadanya dipenuhi hawa yang sesat. Dia tidak sanggup mencairkannya agar normal kembali seperti semula. Hatinya menjadi kalut dan sedih. Kali ini, begitu paniknya Tan Ki sampai seluruh tubuhnya dibasahi oleh keringat dingin. Dia tidak pernah menduga bahwa tarian Liang Feng Yong yang erotis dan indah ini ternyata mengandung kekuatan yang demikian dasyat. Hatinya menjadi gelisah. Dengan panik dia memejamkan matanya kembali dan berusaha mengosongkan pikirannya. Saat ini, keadaan Liang Feng Yong tetap telanjang bulat. Sembari menari, lambat laun dirinya semakin merapat ke arah Tan Ki. Kulit yang mulus dengan bentuk yang indah, di bawah sorotan cahaya rembulan malah menimbulkan rangsangan yang tidak terkirakan. Semakin membetul sukma orang yang melihatnya. Seumur hidup, Tan Ki belum pernah melakukan hubungan seks dengan seorang perempuan. Dalam keadaan seperti ini, dia memandang sampai matanya terbelalak dan mulutnya terbuka lebar. Padahal tadi dia sudah memejamkan matanya, namun ada semacam perasaan aneh yang membuat hatinya tidak tahan untuk melihat. Saat ini, hampir saja dia melonjak bangun dan memeluk Liang Feng yang erat-erat. Suasana semakin menegangkan. Suasana yang panas dan mendebarkan itu ditambah lagi dengan gejolak pirahi yang meluap-luap. Tampak wajah Tan Ki sudah berubah pucat pasi. Seluruh tubuhnya bergetar dengan hebat. Rasanya dia tidak sanggup mempertahankan diri lagi. Tetapi, dia tetap menggertakan rahangnya erat-erat dan memaksakan dirinya duduk berselat tanpa bergerak sedikitpun. Dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres di balik semua ini. Apabila dia melihat terus, tentu hanya ada satu jalan kematian yang dapat ditempuhnya. Hatinya mengambil keputusan untuk tidak memperdulikan banyak lagi. Bunuh saja perempuan itu, baru pikirkah akibatnya nanti. Oleh karena itu, sebelah telapak tangannya pun perlahan-lahan diangkat ke atas. Siapanya na baru saja tangannya terangkat, tiba-tiba terkulai kembali. Perlahan-lahan dia menarik nafas panjang dan menggelengkan kepalanya. Ternyata ketika tangannya terangkat ke atas, dia baru merasakan bahwa tenaganya seakan lenyap. Dia tidak mempunyai kekuatan sedikitpun. Tentu saja, semua ini merupakan pengaruh dari tarian Liang Feng Yong yang mengandung kekuatan aneh. Hal mana membuat tenaganya bagai terkuras dan tidak dapat memberikan perlawanan. Hatinya bertambah panik. Tiba-tiba dia merasa segulungan hawa panas menerjang ke atas dan terhenti di rongga tenggorokannya. Kemudian terdengar suara huak yang keras dan dia pun memuntahkan darah segar yang munkrat bagai anak panah. Tangki tidak dapat mempertahankan diri lagi. Dia berusaha untuk berdiri, tetapi tubuhnya malah terkulai jatuh di atas tanah. Kali ini rasa terkejutnya tak terkatakan lagi. Terdengar suara bentakan nyaring dari mulut Liang Feng Yong, orang nyap pun langsung menerjang datang. Saat-saat yang membahayakan. Tangki sudah kehilangan daya untuk melawan. Seandainya dia terkena satu pukulan atau sekali tendangan dari Liang Feng Yong, kalau tidak sampai mati, dia pasti akan terluka parah. Dalam keadaan yang membahayakan, tiba-tiba Tangki mengeluarkan suara tawa yang sumbang. Cici, tindakan musungguh keji dia berusaha berteriak dengan suara sekeras-kerasnya. Liang Feng Yong langsung tertegun. Panggilan Cici tadi membuatnya merasa bingung. Tetapi dia sudah menghentikan gerakan tubuhnya dan tidak jadi mengeluarkan pukulan. Setelah tertegun sejenak, dia segera membentak. Siapa kau meskipun dia tidak mengerti mengapa tiba-tiba Cian Bin Moong memanggilnya Cici, tetapi dia dapat merasakan bahwa suara itu sama sekali tidak asing di telinganya. Suara itu seperti amat dekat dengan dirinya. Aku, tentunya Cian Bin Moong baru berkata sampai di sini, kembali mulutnya membuka dan lagi-lagi dia memuntahkan segumpal darah segar. Bercak darah yang berwarna merah segar seakan mewakili sesuatu yang tidak kelihatan. Begitu metal yang Feng Yong memandang, tanpa terasa tubuhnya juga menggigil. Bulu kuduknya meremang seketika. Setelah berusaha memberanikan dirinya selama beberapa saat, dia memperdengarkan suara tawa yang dingin. Siapa yang tidak tahu kalau kau adalah Cian Bin Moong? Yang kutanyakan adalah hujumu yang asli tampangnya dingin dan mengandung hawa pembunuhan yang tebal. Kata-katanya bahkan terdengar sangat sinis. Sepasang matlah, Tan Ki membalik. Dia tahu isi perutnya sudah terluka parah sekali. Tetapi dia yang menggertakan giginya erat-erat dan menahan rasa sakit yang menggigit. Aku, aku adalah, lah, ah, mik, mu, tan. Ki, dia memaksakan dirinya mengucapkan beberapa patah kata itu. Ucapan yang terakhir tercetus dari bibirnya, orangnya pun langsung jatuh tidak sadarkan diri. Keempat anggota tubuhnya terasa dingin dan nafasnya lambat laun menjadi lemah. Sekali lagi Liang Feng Yong terteguan mendengar kata-katanya. Orang yang ada di hadapannya berusia sekitar 4-50 tahunan. Mana mungkin adiknya Tan Ki? Hal ini benar-benar sulit diterima oleh akal sehat. Tetapi, suaranya memang suara adik Tan Ki. Dua macam pikiran yang saling bertentangan melintas di benak perempuan itu. Dia malah menjadi kalang kabut dan untuk sesaat tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Matanya menatap ke arah Tan Ki dengan wajah termangu-mangu. Bahkan dia sampai lupa mengenakan pakaiannya. Tiba-tiba dia mencengkeram lengan Tan Ki dan menyingkapkan lengan bajunya. Ternyata tidak salah, di bawah sikutnya terdapat sebuah andeng-andeng berwarna hitam. Ketika dia bermaksud memperkosa Tan Ki tadi, dia sempat melihat andeng-andeng tersebut. Sekarang bukti sudah ada, saking terkejutnya dia menjadi terpanas seketika betul, orang yang ada di hadapannya memang Tan Ki, adiknya. Ternyata dialah yang merupakan wujud asli dari Tian Bin Moong. Tetapi rasa takut di dalam hatinya malah lebih dalam daripada rasa terkejutnya barusan. Perlu diketahui bahwa Tian Tim Moong, tarian iblis tubuh surga, merupakan semacam ilmu sesat yang sudah ratusan tahun menghilang. Ilmu ini dapat membetot pikiran sampai kita kehilangan kesadaran. Siapanya Natan Ki menggunakan tenaga dalamnya untuk menolak daya tarik yang timbul dari tarian iblis tersebut. Dia menggunakan tenaga dalamnya untuk menolak daya tarik yang timbul dari tarian iblis tersebut. Dia menggunakan cara keras lawan keras. Hal ini membuat hawa murni di dalam tubuhnya berbalik arah dan menghantam isi perutnya sendiri sehingga terluka parah. Meskipun Liang Fu Yong menguasai ilmu Tian Tim Moong ini, tetapi terhadap luka yang diakibatkannya, dia tidak mempunyai kesanggupan untuk mengobati. Pikirannya tergerak, hatinya semakin panik. Air mati menetes dengan deras namun mulutnya mengeluarkan suara tawa yang pilu. Adik, aku telah mencelakaimu, suaranya lirih, di dalamnya terkandung penyesalan yang tidak terkirakan. Sayangnya Tan Ki sudah tidak dapat mendengarnya lagi. Angin malam bertiup sepoi-sepoi. Dia merasa udara semakin dingin. Dan dalam waktu yang bersamaan dia baru menyadari bahwa dirinya belum mengenakan pakaiannya kembali. Dengan lembut dia mengusap wajah Tan Ki. Hatinya seakan hancur berkeping-keping, pilunya tidak terkatakan. Dua bulir air mati bagai pancuran terus mengalir membasai kedua pipinya. Sampai lama sekali dia berdiam diri, akhirnya dia menarik nafas panjang dan melangkah ke tempat di mana bajunya berserakan. Cahaya rembulan bagai air yang beriak menyoroti tubuh yang mulus dan indah serta melengguk dengan gemulai. Ini merupakan pemandangan yang dapat membuat manusia terlena. Tiba-tiba, sebuah suara tawa yang panjang, berkumandang memecahkan keheningan. Suara tawa yang keras dan menggetarkan hati. Bayangan manusia berkelebat, seorang laki-laki setengah bayah yang mengenakan pakaian berwarna hijau tahu-tahu telah berdiri di depan mata. Gerakan orang ini demikian cepat sehingga sulit ditangkap oleh pengelihatan. Apalagi kehadirannya tidak menimbulkan suara sama sekali. Ketika Liang Feng Yong melihat bayangan berkelebat, tanpa terasa hatinya menjadi tercekat, kakinya sampai mundur tiga langkah. Begitu matanya memandang, manusia berpakaian hijau itu seakan melihat sesuatu yang ada di luar dugaannya. Dia menatap Liang Feng Yong lekat-lekat. Sinar, matanya menyiratkan keheranan, penasaran, gembira, dan sesuatu yang kurang, beres. Tanpa sadar, dia menundukkan kepala dan melihat keadaannya sendiri. Tiba-tiba dia menjerit kaget. Sepasang lengannya segera bergerak untuk menutupi dua bagian terpenting di tubuhnya. Sepasang pahanya merapat dan meringkukan badannya dulu, dia memandang kaum laki-laki bagai harta benda, sering dia menggunakan keindahan tubuhnya untuk merayu mereka dan menukar kegembiraan dengan mereka. Tetapi saat ini, dia juga bisa merasa malu? Apakah ini termasuk keahliannya, yakni berpura-pura? Tidak. Dalam hatinya telah terukir bayangan Tan Ki. Suaranya, nasihatnya, setiap saat melintas di dalam benaknya. Membuat hatinya mempunyai keinginan untuk merubah wataknya. Malam ini, dia menghindari Tan Ki dan mencari pelajar itu untuk bertukar kesenangan. Semua ini merupakan spontanitas di mana untuk sesaat dia tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri. Sekarang di depan matanya tiba-tiba muncul manusia berpakaian hijau ini, sedangkan dirinya dalam keadaan telanjang bulat tanpa sehelai benang pun. Bagaimana hatinya tidak menjadi tegang dan malu setengah mati. Justru ketika dia meringkukan badannya, selembar wajahnya sudah berubah merah padam. Ya panik, ya malu, ingin rasanya dan menyelusupkah dirinya ke dalam sebuah liang di tanah agar tidak kelihatan lagi. Manusia berjubah hijau itu menatap liang fung yong sekian lama, akhirnya dia seperti telah memuaskan pandangan matanya, bibirnya tersenyum. Kowenio, apakah kau yang dipanggil siau ya usiau lihat liang fung yong tercekak? Tolong lemparkan pakaian yang ada di bawah kakimu, katanya gugup berpakaian hijau itu semakin acuh tak acuh. Manusia, malam demikian dingin dan berkabut pula. Kowenio tidak takut masuk angin? Dengan bertelanjang bulat seperti ini, sebetulnya, bibirnya tersenyum simpul. Dia menggelengkan kepalanya dan menghentikan kata-katanya. Tetapi tubuhnya tidak bergeming, tampaknya dia memang tidak ingin liang fung yong mengenakan pakaiannya. Saat itu liang fung yong hanya merasa takut dan malu. Wajahnya yang cantik menyeratkan kegelisahan. Begitu paniknya sampai dia ingin meraung keras-keras. Akhirnya terpaksa dia berkata dengan suara memohon. Pek-pek, yang baik, berbuatlah sedikit kebaikan, lemparkanlah pakaian itu untukku. Manusia berpakaian hijau itu melirik sekilas ke atas tanah. Kaki kirinya ternyata menginjak di atas pakaian dalam yang berwarna merah. Tiba-tiba hatinya tergerak. Terdengar suara tawanya yang licik. Kawam bila sendiri melihat tampangnya yang cengar-cengir, liang fung yong langsung sadar bahwa orang itu mengandung maksud yang tidak baik. Hatinya menjadi bimbang dan tidak berani maju ke depan. Tetapi kalau begini terus, tidak lama lagi Fajar akan menyingsing dan pasti ada orang yang berlalu-lalang di sekitar tempat itu. Hai ini juga bukan jalan yang baik. Setelah berpikir ke sana kemari, dia malah menatap orang itu dengan termangu-mangu. Terima kasih telah menonton!